SEDARALUN OKNUM PNS PEMKAP ACEH TAMIANG MM Akhirnya dilaporkan kekejaksaan terkait kasus dugaan calon seleksi CPNS 2019. Laporan ini dilakukan Siti Mayana berusia 32 tahun dengan mendatangi ke jari Aceh Tamiang pada Kamis 24 Februari 2022 sore. Maya merupakan korban yang telah menyerahkan uang 100 juta rupiah pada November 2019 lalu kepada MM dengan tujuan lulus CPNS. Kenyataannya setelah seluruh tahapan seleksi selesai, nama Maya tidak tercantum sebagai peserta lulus. Menurut Maya, sampai hari ini komunikasi dengan MM terputus sehingga ia curiga MM tidak ada etikat baik. Bahkan disebut telah sengaja memblokir nomor ponsel dirinya dan suaminya. Laporan ini sendiri diterima langsung kasih intel ke jari Aceh Tamiang, Raja Skana. Raja Skana memastikan laporan Siti Mayana terkait dugaan calon CPNS segera ditindak lanjuti. Dia menegaskan secepatnya akan mulai memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus ini dan menduga tidak tertutup kemungkinan adanya jaringan makelar. Sebelumnya kita sampaikan bahwa kita sudah menerima pengaduan dan itulah perpengaduan dari saudara Siti Mayang. Kita akan berupaya untuk menyelusuri dulu nih kebenaran daripada laporan ini. Dan mudah nanti kawan-kawan bisa mendukung kita untuk mengungkap kebenaran ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dia datang rumah, rumah yang datang, mempertanyakan apakah bisa masuk PNS, dari mana tampilnya itu bisa? Dari Al-Margum, dari Al-Margum itu kawan kuliah saya? Bapaknya. Kita tahun 2019 katanya kan, misalnya ada yang urus gitu ya kan? Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV. Saya tidak tolong dia, tanya-tanya-tanya. Terima kasih telah menonton!